. Wali Kota Batam Muhammad Rudi, pembangunan infrastruktur di Batam masih jadi prioritas hingga tahun 2024. Batam, RM News TV. Wali Kota Batam Muhammad Rudi mengungkapkan di berbagai kesempatan bahwa pembangunan Batam hingga tahun 2024 mendatang masih menitikberatkan pada program pembangunan infrastruktur. Menurut Rudi hal ini penting guna mendukung sektor potensial, salah satunya adalah sektor pariwisata yang belakangan ini terhambat akibat pandemi COVID-19. Mengingat potensi daerah, terutama sektor pariwisata menjadi kegiatan ekonomi yang dapat diandalkan sejak 2016. Muhammad Rudi dan wakilnya Amsakar Ahmad memiliki perhatian khusus pada pengembangan infrastruktur. Rudi yang juga kepala BP Batam, memaparkan sejumlah kebijakan pembangunan lain yang akan dia lakukan, seperti pengembangan Bandara Internasional Hang Nadiem Batam yang akan dilaksanakan oleh konsorsium. Di mana pengembangan akses, infrastruktur transportasi udara ini akan menjadi daya dukung mobilitas di Batam. Baik mobilitas masyarakat setempat, wisatawan lokal dan wisatawan mancanegara. Rudi menyebut penyediaan akses penghubung merupakan hal yang krusia. Sedangkan, akses menuju pusat kota Batam, yakni jalan Jenderal Sudirman memanjang hingga sampai pelabuhan Batu Ampar dan sebaliknya dari mulai simpang laluan Madani hingga Bandara, yang menjadi poros utama dan kebanggaan kota Batam, akan ditingkatkan menjadi lima jalur, sementara sisi kiri kanan sepanjang jalan tersebut akan ditanami kayu jati emas. Selain Bandara, lanjut Rudi, pengembangan kawasan ekonomi khusus kesehatan di Sekupang, termasuk fasilitas rumah sakit dan tersedianya infrastruktur kesehatan serta didukung akses penghubung, akan menjadi daya tarik bagi Batam. Selain itu, pengembangan pelabuhan Batu Ampar juga tidak luput dari perhatian. Sektor ini memiliki potensi yang sangat besar yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Rudi menambahkan, dia optimis harapan besar ini bisa dicapai apabila didukung semua pihak, terutama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkompinda dan Masyarakat Batam. Tim Liputan RM News TV Batam, mewartakan. Terima kasih telah menonton!